Seorang pemuda di OBI, Halmahera Selatan, Maluku Utara terkabar bersimbah darah. Korban di aniaya pemilik rumah gunakan golok pusei cekcok saat mengambil salon sistem yang dipinjam oleh pelaku. Gyo Tetelepta, warga desa Air Mangga, kecamatan OBI, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terkabar di lantai di sebuah rumah dengan kondisi bersimbah darah. Korban ditemukan warga dengan kondisi lemas akibat pembacokan yang dilakukan oleh seorang pelaku, Sailuk, warga desa Anggai. Dari rekaman video warga, terlihat seorang warga mencoba menolong korban yang sudah tak berdaya. Warga sekitar kemudian membawa korban ke puskesmas setempat guna mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa pengariayaan bermula saat korban bersama seorang rekannya mendatangi rumah pelaku untuk mengambil alat musik salon sistem milik paman korban. Saat ditemui, pelaku enggan berikan salon sistem tersebut dan cekcok mulut pun terjadi. Situasi makin panas, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah golong dan langsung menebas korban pada bagian leher, kepala dan tangan. Seketika, korban pun terkabar bersimbah darah. Tak butuh waktu lama, polisi setempat bersama tim Rimob berhasil meringkus pelaku di salah satu rumah di desa Anggai tanpa perlawanan. Tak lama, usai kejadian, pelaku pun ditangkap dan diamankan di Polsek OBI, Halmahera Selatan. Di mana saudara korban mendatangi pelaku dalam kondisi mabuk, maksud untuk meninjam subsistim. Namun, dari saudara pelaku sendiri tidak menganini, lalu kemudian terjadi cekcok, sehingga pelaku pun menganiaya korban dengan segila parah. Hingga kini, korban masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kecamatan Bacat. Bahtiar Huamual melaporkan untuk Nel.